Hai SuperBitKom, saya nyong! Selamat datang di HitLiz, Youtuber Rie & Songliz Yo masih di rumah aja dan pastinya untuk menghibur kalian semua Kita tau dong apa yang lagi trending sekarang Yes! Lagi-lagi ketika BTS comeback dan itu langsung terus memuncaki tanggal lagu Even trending nomer 1 lagi di Youtube Indonesia Wow! Pas juat kemarin tuh BTS kayak ngasih hadiah buat ulang tahun ya ARMY itu dengan merilis lagu terbarunya Permission to Dance Hmm... Permission to Dance kayaknya kalo BTS tuh gak usah komisi kali ya kalo mereka menarik Malah semua orang tuh apalagi parah ARMY kayak nungguin banget kan? Di episode kali ini special HitList mau nge-reaction dari video clipnya So seperti apa? Let's check this out! Nah, sebab datang ke reaction kali ini aku gak bakalan puter lagunya Biar kalo kalian penasaran lagunya seperti apa Langsung nge-reaction lagi trending dari Hub Labels itu udah nge-reaction video clipnya BTS Permission to Dance Kita play ya! Wow! Tuh inget sama video clip sebelumnya gak sih yang butter? Oke... Kayaknya lagi pandemi ya seperti keadaan sekarang Yang... Yellow... E-R... Purple Balloon Melambangkan BTS gak sih? Warna merah kayak serba ungu gitu Wow! Ini rambutnya keren banget ya? Warnanya kayak nge-reng gitu Tapi cocok Iya gak sih? Kalian setuju gak sih? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Itu ngelempak majalah aja sekeran itu terus bisa langsung sambil joget-joget ya! Pusing! 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 Oh my god! Aku diliatin! Oh my god! Kita diliatin guys! Setnya ini keren banget loh Dan ini mereka sama sekali katanya tuh gak pake green screen Karena ada sempet dibocorin tuh behind the scene-nya sama art character-nya Dan kalo kalian mau tau ini art director-nya itu adalah dari Atau yang dikenal dengan M.E.E Bacanya apa ya? Oke, kita lanjut ya Ini vibes-nya keren banget sih Kayak ala-ala Bohemian Eh? Apa sih? Vibes-nya kayak ala-ala Bohemian ya gak sih? Ya gak sih? Hehehe Donny to talk just walk the world tonight Wait! Kalian kebayangin gak sih? Kalo misalnya kalian tuh lagi duduk cantik di cafe Terus ada tiga orang di depan kalian tuh mereka Terus gitu kayak Cewe-cewe jangan bohong Kalian juga masakan yang sama kan? Jujur ini lagunya seru banget Ref-nya seru banget Tapi kalian tau gak sih? Yang siapa penulis lagu ini? Kalian pasti gak bakalan nyangka penulisnya Ternyata aku udah riset Yang penulisnya tuh ternyata Ed Sheeran Steve Mick Johnny McDade Dan Jenna Andrews Wow Ed Sheeran Gak nyangka kan kalian? Bravo Ini berasa vibesnya vibes internasional ya Kalo menurut aku kayak Ini gak Semuan kayak Perbatas di Korea Selatan aja Tapi kayak Semuanya tuh luar lengkap kan? Vibesnya Suasananya Ada orang-orang talentnya juga Yang di belakang tadi kan? Nah Itu menurut aku ya Karena banyak kayak Bebagai orang kan Dari Bebagai dunia Kayaknya Menggambarkan ironnya gak sih Menurut kalian? Oh my god Giri deh Sama anak kecilnya Aku mau juga diginiin Tapi kalo aku Aku mau bukan diginiin Ya diginiin Kali Ini keren sih Viewers maker tuh udah mencapai Sembilan puluhan juta Hanya dalam 2 hari Oh Ini nih Kayaknya ini vibes-vibes Happy banget ya Banyak yang bilang kalo ini tuh Mirip-mirip kayak Vibesnya High School Musical Kalo menurut kalian gimana guys? Nah Disini nih Kayak Akhirnya kita lepas Bebas Kita menang Dari virus Corona Ya itu semua yang Kita harapkan sih Yang penting kita Keep happy ya Guys Ini bekanteng yang terus Fix guys Ini vibes universalnya Terdapat banget Keren sih Oh masih ada lagi Apa ini behind the scene? Koboy Tapi koboynya lucu Aku juga punya topi koboy ini Aku juga punya guys Gimana 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 guys Dan ini Buang statusnya Udah kayak ala-ala Koboy kan ya Tidak 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 Tidak